Terima kasih Terima kasih Mas Yusuf Sebelum ke perbincangan Mari kita buka dengan slogan Uin Sonan Kalijaga Untuk Bangsa Uin Sonan Kalijaga Mendunia Saya hitung Satu, dua, tiga Uin Sonan Kalijaga Untuk Bangsa Uin Sonan Kalijaga Mendunia Terima kasih Mbak Alisa Para pemirsa Subitas Akademika Para mahasiswa yang berbahagia Yang keren-keren Mas Yusuf Uin Sonan Kalijaga itu selalu keren Para dosen yang punya waktu untuk menonton Mari kita kenal Duta Kampus 2022 Mbak Alisa ini orang Palembang ya? Ya benar sekali Bapak Mas Yusuf orang Ponorogo Iya betul Bapak Oke Mbak Alisa Anda sulutin ya? Iya benar Jurusan? Ilmu Al-Quran dan Tafsir Semester berapa? Ini sekarang semester tiga Semester tiga Pembimbingnya siapa? Bapak Dosen pembimbing akademik Ibu Fitriana Firdaus Oh Ibu Fitriana Lihat ini Anak pembimbingnya sudah jadi Assalamualaikum Ibu Ini jadi Tuta Kampus Mas Yusuf semester? Saya semester tujuh Bapak Fakultas? Fakultas Komunikasi dan Penyaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi Rodinya Komunikasi dan Penyaran Islam Pembimbingnya? Pak Nanang Pak Nanang Ayo bilang Halo Pak Nanang Halo Pak Nanang Ini pembimbingannya sudah jadi Tuta Kampus Oke bisa diceritakan Gimana rasanya terpilih menjadi Putri Kampus UIN Sunang Kalijaga? Ya baik Kalau menurut saya Dari sisi pandang saya sendiri Menjadi Duta Kampus UIN Sunang Kalijaga Ini luar biasa hebat ya Bapak? Iya Banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan Menurut saya yang paling banyak itu dari teman-teman relasi Itu begitu banyak sekali Sebelumnya saya hanya mendapatkan teman itu di Prodi saja Tapi sekarang ini sudah banyak sekali Terkenal Sudah terkenal Fannya sudah banyak Instagramnya followernya berapa? Alhamdulillah 10 ribu Masya Allah 10 ribu Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Oh ya tentu saja Pak Yusyo bagaimana rasanya menjadi Duta Kampus 2062? Rasanya itu sangat luar biasa Bapak Karena ini merupakan salah satu impian saya juga Ketika saya masuk di WIN Sunang Kalijaga Saya waktu itu masih menjadi mabak Ada teman-teman dari kakak Duta Kampus yang datang Dan juga memberikan edukasi terkait dengan kampus dan sebagainya Dari situ saya tertarik untuk mengikuti Duta Kampus Dan alhamdulillah luar biasa Ini ada pengalaman yang sangat luar biasa Karena bertemu dengan banyak teman Berbeda dari program studi dan antar belakangnya Saya belajar banyak dari situ Bapak Dan menurut saya menjadi Duta Kampus ini juga menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi kami juga Karena disini kami mengembang nama baik Duta Kampus Dan juga nama baik WIN Sunang Kalijaga untuk mempromosikan tentunya Oke baik Kemudian Anda tahki arabi Tahki arabi So Kaifah ta'allam arabi Ta'allam arabi qoblaha fi ma'ahad Fi ma'ahad Fi ponorogo Fi ponorogo Ma'ahadil iman Fi ponorogo Tahadus kasiron Fi dalikal ma'ahad Wa kira'ah aidan Kira'ah aidan Ayu l'kutub Kod korokti Kitab Tafsir jala lain Tafsir jala lain Ya naam Adha kullu ma'ahad Fi indonesia Di anak ma'ahad di hada Ma'ahad modern Oh ma'ahad modern al-iman ya Al-iman fi ponorogo Fi ponorogo Nahfad al-qur'an aidan Ahfad ta'ah Jami'ah al-qur'an Salasina Lama Oke Okay Okay and you speak English Yes Say yes Don't say no Don't say little bit Say yes You speak English Yes of course I like it Okay So since when you Start speaking English I learned English When I'm Elementary school Elementary school Okay What is your favorite book I love History History book Novel Not really But I like History About the country So do you Remember What title of the book That you still Keep in your mind Yesterday I read Berani berbicara Oh Okay And you read my book About momong kampus Of course Okay So please tell me Please tell me If you can in English If you cannot You can use Bahasa Indonesia Okay So please Yes Yesterday I I read Buku profesor Ya Momong kampus Disitu Saya sangat luar biasa Sekali Disitu Saya melihat Bahwa Pemikiran Bapak Profesor Sangat luar biasa Sekali Terkait dengan Moderasi Yang ada di Indonesia Ini Bahwa Dengan adanya Moderasi Perbedaan Ini Justru Bukan untuk Memecah belah Bapak Tapi Ini untuk Mempersatukan Kita Begitu Good So thank you Ainda Karai Kota Karakta Kitabi Momong kampus Wa iza Tastati Antakallam Bila rabi Wa ila Fi bahasa Ya mungkin Biluah Indonesia Sakat Karena sebelumnya Saya masih Membaca buku The Great Episode Of Muhammad Yang sedang Terkenal Di Damaskus Begitu Jadi saya Belum membaca Buku Momong kampus Sendiri Bapak Saya masih Menyelesaikan Buku itu Terlebih dahulu Oke Oke Sekarang Ceritakan Tentang Camp Selama Camp Sebagai Dutang Kapus Apa yang Dipelajari Selama Di situ Selama Karantina Banyak sekali Yang dipelajari Mulai dari Attitude Sendiri Terus Mengenai Apa itu UN Sunan Kalijaga Lalu Ada juga Di bidang Kewirausahaan Mungkin yang lebih Saya senangi Di sana Karena Lebih mengenal Teman-teman lagi Jadi semuanya Lebih terasa Seperti keluarga Menurut saya Oke Baik Terima kasih Mas Yusuf Anda ingin Jadi apa Setelah Dari Winsunan Kalijaga Saya Bercita-cita Ingin menjadi Seorang Presenter Bawa Sudah pas Baca berita Oke Oke Jadi setelah Tamat S1 Anda akan Kemana Setelah S1 Ini Karena saya Kebetulan Terikas sama Biasiswa Biasiswa dari Perusahaan Jadi kontrak Dari situ Saya akan Bekerja di situ Di daudu Oke Sambil Melanjutkan S2 Kira-kira Jurusan apa Saya tetap Di komunikasi Juga Komunikasi Itu Bidang saya Yang saya sukai Oke Pak Lisa Ingin Bagaimana Setelah Lulus dari S1 Mungkin selanjutnya Impian saya adalah Meneruskan untuk S2 Bapak Kemana Di Timur Tengah Timur Tengah Ayu Bilad Min Syar Al Misru Ayu Jamiah Jamiah Lama Lama Al Bahas Amir Jamiah Oke Speak English Yes Oke That's what I like No don't say that You speak English Yes That is good attitude If you believe That you can You win Who said that Yes we can Yes we can Who said that Yes we can Ya Siapa yang ngomong Yes we can Pertama kali yang terkenal Kurang tau saya Bapak Presiden Amerika Siapa itu SD nya Dementeng Yes we can Yes we can Oke Sekarang nasihat Untuk teman-teman Yang ingin menjadi Duta kampus apa Saya mulai dari Mas Yusuf dulu Buat teman-teman Yang tertarik Bergabung menjadi Duta kampus Yang pertama Jangan minder Dengan diri kalian Tapi percayain diri Bahwa kalian punya Value tersendiri Tidak usah memikirkan Kalian itu cantik Atau cakep Karena cantik itu Keluarnya dari hati Jadi yang penting adalah Kalian harus punya skill Kalian harus memikir Wawasan yang luas Tidak usah memikirkan Bagaimana kalian tinggi Atau pendek Atau kalian cantik Atau enggak Karena itu adalah Bukan kriteria Pemilihan kami Tapi yang kita nilai adalah Dari niat kalian Kemampuan kalian Dan juga skill yang kalian Punya Seperti itu Oke Dari Mbak Alisa Dari saya Buat kalian yang ingin Daftar Duta Kampus Semangat terus Tidak ada yang tidak mungkin Kalian bisa menjadi Apapun yang kalian inginkan Asalkan Kalian selalu isi koma Oke Ambilkan buku Duta Kampus Mas Ngomong kampus Yang sana Yang hijau Ya oke Sip Itu Oke Sini ya Gak apa-apa kan Sambil relax ya Jadi ini buku saya Ini kumpulan dari Bidato Ngomong Kampus Ini terkandung Di dalamnya Enam nilai Winson Kalijaga Kita ingat-ingat ya Supaya promosi Satu Bangga dengan Winson Kalijaga Terakreditasi Unggul Nah itu pertama Kita harus bangga itu ya Yang kedua Cinta ilmu Laib Do you love science? Of course Itu termasuk Seni Art Art Al-Fun Wariyah And Spot Wariyah Itu termasuk ya Kemudian Hormat Guru Hormat Guru Kemudian Berakhlak Karimah Good Karakter Tidak mendiskriminasi Mahasiswa Berdasarkan Organisasi Agama Keyakinan Madhab Dan lain-lain Dan tidak melakukan Pelecehan seksual Itu sangat penting Untuk para Mahasiswa ya Kemudian Bermasa depan Cerah Tentu saja Kita harus optimis Masa depan cerah Dan Hidup kita Akan berkaan Oke Please tell me You What is the first? Yang pertama adalah Kita harus bangga Bahwa Buin musulkan kerja gini Memiliki akreditasi Yang unggul Oke Mantap Yang kedua Menghormati Guru Cinta Cinta ilmu Yang ketiga Cinta seni juga Oh itu yang termasuk yang ini Yang ketiga Yang tadi sudah disebut Hormat Hormat kepada Guru Oke Yang keempat Ahlak Ahlak karma Ahlak berkarimah Yang kelima Tidak membedakan Organisasi Antal latar belakang Itu termasuk Ahlak berkarimah Yang kelima Masa depan Masa depan Cerah Yang keenam Hidup Hidup Bermasyarakat Berkah Berkah Ya para pemeriksa Inilah duta kampus kita Yang harus kita banggakan Terakhir sekali pertanyaannya Adalah Apa nasihat Anda semua Untuk para mahasiswa Secara umum Dan para mahasiswi UIN Senang Kalijaga Mbak Alisa Untuk mahasiswa UIN Senang Kalijaga Teruslah berprogres Berprestasi Dan membanggakan UIN Senang Kalijaga Oke Mas Yusuk Hampir sama Buat teman-teman semua Kita harus bangga Kita kuliah di UIN Senang Kalijaga Kita harus bangga Dengan Semua yang ada Dan dijadikan UIN Senang Kalijaga ini Merupakan wadah Untuk kita memperdalap Ilmu kita Meningkatkan soft skill kita Dan sahar skills kita Oke Mari kita tutup Dengan slogan UIN Senang Kalijaga Untuk bangsa UIN Senang Kalijaga Mendunia Begini Ya Ayo Begini Satu Dua Tiga UIN Senang Kalijaga Untuk bangsa UIN Senang Kalijaga Mendunia Terima kasih Para pemirsa Kita ucapkan Selamat kepada Mbak Alisa Selamat kepada Mas Yusuk Kita tutup Jaga kesehatan Tetap bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih